10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang keini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Ini ada ini, dikejari ini, dikejati ini, dipoda ini, dipores ini. Tolong cek, langsung copot, pecat, itu aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid, di sini, di Cilurung Depok. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan pada dalam kesempatan ini. Pertama, saya mewakili semua member BIMILES, 270 ribu member yang tersebar di seluruh pulau negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Golda Jatin dan jajarannya yang telah membuat aplikasi BIMILES berkibar dan terkenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke maja negara. Jadi perusahaan aplikasi BIMILES tidak perlu repot-repot lagi untuk promosi di media masa ataupun di media elektronik. Poin kedua, kami member BIMILES menyatakan cikap bahwa kami tidak pernah merasa dirugikan. Sekali lagi, kami tidak pernah merasa dirugikan oleh PT. Kandungkam, di mana aplikasi BIMILES ini bernaung. Justru kami sangat rugi besar atas keputusan Anda menutup dan memblokir aplikasi BIMILES. Anda sudah membunuh harapan dan impian masyarakat Indonesia. Khususnya kami para member yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke maja negara. Anda sudah melukai hati kami sebagai anak bangsa yang ingin berinovasi dalam perekonomian negara Republik Indonesia yang kami cintai. Anda hancurkan usaha dan harapan 270 ribu member anak bangsa. Kami member memilih sangat kecewa. Lebih-lebih saya sangat kecewa berat. Seharusnya saya mendapatkan 10 unit kerobat kopi MIMES di bulan Januari. Khusus sudah harapan saya. Anda tutup aplikasi yang sedang bergembira, berbunga-bunga bersama rakyat Indonesia. BIMILES tidak sakit, BIMILES sehat. Apa alasan Anda, pengayuh masyarakat, menutup aplikasi MIMES? Dan menahan semua petinggi MIMES yang berjiwa pelawan buat masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MIMILES jaya berjaga.